Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita hari ini berjumpa kembali dalam pemberajaran rutin kita Pelajaran Matematika Tidak terasa sudah masuk bab dua ya tentang sifat operasi hitung Nah kita akan kembali membahas sifat operasi hitung Jadi kita tidak akan terlalu cepat juga Untuk menyelesaikan pelajaran kedua atau bab kedua Supaya kalian paham Namun sebelum itu mari sama-sama kita membaca dua terlebih dahulu Bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilman warzubni fahman Bismillahirrohmanirrohim Baik kita fokus ke papan tulis Sifat operasi hitung kita akan membahas lebih ke operasi hitung yang namanya distributif Di muka paket kalian sesuai yang sudah disampaikan sebelumnya Ada latihan halaman 47 Nah kita akan mulai operasi hitung terhadap penjumlahan Gampang banget caranya Nah kita lihat ada angkanya 23 Nomor 1 dikali 21 ditambah 10 Ini ada angka 23 ya Hanya ada angka 23 Kemudian titik-titik Nah titik-titik kita akan isi dengan angka berapa Biasanya disini adanya angka berapa Angka pertama yaitu Angka 21 1 Ya Badan angka kedua kita pindahkan ke sebelah sini Nah kalau udah gini Udah ada tanda dalam kurung Berarti kita langsung kalikan 23 dikali 21 Berapa hasilnya 23 dikali 21 Hasilnya 4 8 3 Yang berikutnya 23 dikali 10 Hasilnya 230 Ya 23 Tinggal tambahin 0 1 230 Nah kalau selesai seperti ini Tinggal langsung dijumlahkan Berapa jumlahnya 483 483 Ditambah 230 Hasilnya adalah 713 Nah di buku paket kalian Nomor 1 Ya Alhaman 47 Ya terhadap penjumlahan Next yang berikutnya Kalau di buku paket kalian Di nomor 5 Ini penderita tulis Di nomor 2 Apa ya penderita pilih nomor 5 Supaya kalian paham Gimana kalau Dalam Sifat operasi hitung distributif Ada Bilangan negatif Bilangan ada Yang 11 Ada yang 13 Atau negatif 11 Bilangan negatif 13 Kita lihat Sama caranya seperti yang di atas Kalau ini angkanya kosong Kalau tadinya nomor 1 Sudah ada angka 23 Kita tulis dulu Angka berapa Yang paling depan Ya Yang paling depannya Ingat ini 23 23 Yang paling depan berarti Min 11 Ya Min 11 Nah kemudian Dikalikan berapa Yang angka pertama Dari yang dalam kurung Sama dengan yang di atas Dikali dengan 23 Ditambah Angka berapa lagi Min 11 lagi Dikali berapa ini Min 13 Nah kalau sudah seperti ini Kita tinggal kalikan saja Min 11 Dikali 23 Hasilnya adalah Tandanya berubah Atau ada tanda negatif Atau ada tanda negatif Atau tidak Ingat Kaidah dasarnya Ya Min dikali min Atau negatif 3 kali negatif Maka hasilnya adalah Positif Min 253 Tambah 143 Berarti min 110 Begitu Mudah bukan Ya ingat Kaidah dasarnya dulu Rumus dasarnya dulu Nah kita akan lanjutkan Nanti terhadap Kejumlahan Terima kasih Selamat Mengerjakan Mengerjakan Buku paketnya Buku paketnya Apa soalnya Kita lihat 45 dikali 22 dikurang 5 Jadi ada pengurangan Maka dinamakan Sifat operasi Itu distributif Terhadap pengurangan Maka Apa yang harus kita tulis Di buku kalian Sudah ada Angka 45 Gak ada dalam burung Angka pertama Sudah jelas Disini ada Angka 22 Nah tengah-tengahnya Menjadi kurang 45 lagi Angka pertama Kemudian Angka keduanya Itu 5 Tinggal kita tulis Pindahkan 45 dikali 22 Hasilnya Itu 990 45 Dikali 5 Kalian bisa kalikan Di rumah Hasilnya Yaitu 225 Kalau sudah seperti ini Tinggal kurangkan 990 Dikurang 225 Hasilnya Yaitu 7 6 5 Mudah ya Begitupun dengan Yang nomor 2 Di buku paket kalian Itu nomor 4 Kita bisa lihat Ada angka-angkanya Kalau tadi Hanya kirangan positif Ada kirangan negatif Negatif 12 Dikali 10 Dikurang 4 Bagaimana kita Menjabarkannya Dalam bentuk sifat Operasi distributif Kita lihat Terbiasa Angka yang pertama Min 12 Jadi Dikali 10 Ingat Min 12 Dikali 10 Yang berikutnya Min 12 Tinggal pindahkan Angka pertama Dikali 4 Tinggal ini dihitung Dalam kurung Terbentuk Maka tinggal kita hitung Min 12 Dikali 10 12 Dikali 10 Dulu 120 Ada tanda minnya Atau negatif Negatif oleh positif Hasilnya itu Negatif Yang berikutnya Min 12 Dikali 4 12 kali 4 Itu 48 Ada Minnya Maka Diberi tanda Negatif Ini Min 120 Ya dikurang Min 48 Berapakah hasilnya Hasilnya itu Minus 72 Mudah bukan Terhadap pengurangan Sama Terhadap Sama seperti Yang sudah kita lakukan Sebelumnya Terhadap penjumlahan Selamat Berhati Untuk soal-soal yang lainnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua Semoga sehat selalu Ketemu lagi dengan Mr. Fidi Nah kali ini Kita akan Membahas Kaida-kaida Dalam operasi Hitung Campuran Nah Dulu itu Mari kita baca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Baik Kaida-kaida ini Yang harus kita ingat Dan harus kita terapkan Dalam menghitung Operasi Hitung campuran Yang pertama Kita harus mendahulukan Operasi yang berada Di dalam kurung Kalau di dalam soal tersebut Sudah ada Tanda yang Operasi yang Di dalam kurung Maka itu yang harus Kita kerjakan Terlebih dahulu Setelah itu Bila sudah tidak ada Kita dahulukan Perkalian Dan pembagian Mereka berdua ini Mempunyai Sama kuatnya Sehingga Kita kerjakan Dari bagian kiri Terlebih dahulu Dari kiri Ke kanan Kemudian Bila sudah tidak ada Perkalian Sudah tidak ada Pembagian Maka Biasanya Kanaknya Penjumlahan dan Pengurangan Baru kita kerjakan Terakhir Penjumlahan dan pengurangan Mereka juga Mempunyai sifat Sama kuat Sehingga Kita kerjakan Dari bagian kiri Ke kanan Seperti itu Tinggal-tinggal Dan Selamat mencoba Baik Sekarang Saatnya kita Berlatih Menerapkan Kaedah yang Kita pelajari tadi Baik Bisa di sini Sudah siapkan Soalnya di sini Kalian bisa Buka Buka Buku kalian Ayo berlatih Halaman 53 Nah Yuk Kita mulai saja Yang pertama Soal 18 Kali 8 Dibagi 4 Kurangi 2 Bagaimana Kita melihatnya Yang pertama Adakah tanda kurung Di sini Ternyata tidak ada Ada perkalian Ada Pembagian dan pengurangan Kita kerjakan dahulu Perkalian dan Pembagian Dari bagian yang Sebelah kiri Maka dari itu Kita kasih tanda Nah Kita tandain Kita beri tanda Dalam kurung Seperti ini Berapakah 18 Kali 8 Ya Hasilnya 144 Nah Kita tuliskan lagi Selanjutnya Dibagi 4 Dikurang 2 Pembagian dan pengurangan Ya Pembagian dahulu Yang kita kerjakan Maka hasilnya 144 Dibagi 4 36 Nah Turunkan Dikurang 2 Kepemudahan Ya Hasilnya 34 Nah Selanjutnya Untuk soal Nomor 6 Di bumi paket karya Ada soal 45 Dibagi 9 Dikurangi 5 Kali 2 Dikurangi Negatif 1 Nah Di sini Kita lihat Adakah yang ada Di dalam kurung Ya Ini walaupun ada Di dalam kurung Bukanlah operasi Hitung Namun ini Untuk mempisahkan Tanda operasi hitung Dengan Angka negatif Baik Kita lihat Ada pembagian Pengurangan Perkalian dan pengurangan Kita kerjakan dahulu Perkalian dan pembagian Di sini kita kata Beri tanda Kurung Untuk pembagian Dan tanda kurung Untuk Perkalian Nah Kita cari Tahu hasilnya Oh ya Ini tanda Operasi hitungnya Tetap Negatif 49 45 Dibagi 9 Hasilnya 5 Kemudian 5 kali 2 Hasilnya 10 Dikurangi Tetap Negatif 1 Dari sini Kita bisa hitung Dari sebelah Sudah tidak ada Pembagian Sudah tidak ada Perkalian 5 Dikurangi 10 Hasilnya Negatif 5 Negatif 5 Dikurangi Negatif 1 Nah Di sini Negatif 5 Oh ya Untuk pengurangan Seperti ini Kita bisa ubah Menjadi Tanda Positif 1 Hasilnya Negatif 4 Nah Selanjutnya Ini soal yang ada Kompleks Yaitu Nomor 8 Di sini Kita lihat Ada dalam kurung 15 Kurangi 5 Kali 5 Dikurangi Negatif 4 Kurangi 2 Nah Kita lihat Di soal Di sini Sudah ada Operasi hitung Yang ada Di dalam kurung Maka itu dahulu Yang nanti Kita kerja Bagaimana Cara Mengerjakannya Yang di dalam kurung Terlebih dahulu 15 Dikurangi 5 10 Kali 5 Dikurangi Negatif 4 Dikurangi 2 Negatifnya pun Tambah Menjadi Negatif 6 Nah Setelah itu Ada perkalian Dan pengurangan Kita akan Dijakan Perkalian Terlebih 50 10 Dikurangi 5 50 Dengan Tadi Positif Negatif Dengan Negatif Bisa Menjadi Positif 6 Maka Hasilnya 56 Nah Silahkan Nanti kalian Praktikan Di Latihan Ayo Berlatih Halaman 53 Selamat Menerjakan Terima kasih Menerjakan